Oke friends, balik lagi ke channel ini dan iya Genshin Impact lagi ya guys ya Di episode kali ini kita akan lanjutin petualan kita di game Genshin Impact ini Dan buat teman-teman yang belum like, share dan subscribe channel ini Tolong di subscribe biar saya makin semangat bikin videonya Dan di hari ini kita baru aja kehadiran karakter baru ya guys ya Karakter baru yang ditunggu-tunggu sama player Genshin Impact di seluruh dunia The Geo, Supremacy, Banner baru, Perjamuan Oni Yaitu kita ada Arataki Ito ya guys ya Dia adalah pengguna Claymore Bervision Geo Dimana dia adalah karakter bintang 5 Ditemenin dengan karakter bintang 4nya itu ada Xiangling sama Goro ya Goro ini generalnya Si siapa Aduh lupa generalnya si Kokomi ya guys ya Dimana dia adalah pengguna Bow Bervision Geo berbintang 4 Lalu ada Neng Barbara ya Untuk Banner Karakternya Dan untuk di Banner Weaponnya sendiri Yang di Red Up adalah Skyward Harp Wih keren sama Red Horn Stone Treasure ya Itu adalah senjata ikonik dari si Arataki Ito ya guys ya Tapi guys sebelum kita mulai masuk ke gamenya ini Kita seharusnya mengucapin selamat ya guys ya Buat Genshin Impact Kenapa? Karena kita baru aja kemarin dapat Primo Game gratis Dari Genshin Impact Dear Traveler berkat dukungan kalian semua Genshin Impact berhasil memenangkan penghargaan Best Mobile Game ya guys ya Dan dinominasikan sebagai Best Ongoing di The Games Award 2021 ya Dengan ini kita dikasih 1600 Primo Jam sama si MiHoYo Jadi untuk 2 tahun berturut-turut Genshin Impact ini dapat Perhargaan tertinggi di dunia game ya guys ya Di The Game Award Sebagai Best Mobile Game ya guys ya Jadi kemarin kita baru aja Genshin Impact ini Menang PlayStation Award Untuk PlayStation 5 Best Music kalau nggak salah Dan kita dapat lagi di Best Mobile Game ya guys ya Jadi ini game memang nggak ngotak Dari segi grafik Dari segi gameplay Sama dari segi karakter pemainan Sama storyline itu Epic banget guys ya Jadi emang nggak salah sih Kalau 2 tahun berturut-turut Game ini menjadi game terbaik Di ajang The Game Awards Dan setelah itu kita akan menghabiskan Primo Game gratis kita itu Untuk menggacah Arataki Ito guys ya Dan Guru Semoga kita bisa dapat Tapi sebelumnya kita akan langsung Mencoba karakter dulu ya guys ya Di sini Hana Mizaka Heroics Kita akan mencoba Arataki Ito Kita coba ya guys ya Hadianya disitu ada Primo Games 20 Sama Onikabuto Itu ada kumbangnya Untuk peningkatan karakternya Si Ito ya guys ya Oke kita baca perkenalan karakter Saat beberapa normal attack itu Mengenai target musuh Itu akan memperoleh efek superlatif super strength Dimana itu adalah stacknya dia ya guys ya Saat memiliki stack ini Menahan tombol serang atau charge Akan menghasilkan charge attack yang berbeda Dengan biasanya Elemental skill Arataki Ito Dapat mengakibatkan Geo Damage Area Dia elemental skillnya itu Mengeluarkan Ushi ya guys ya Itu seekor banteng Dimana itu akan memprovoke Atau membuat Ketika ada Ushi lagi ada di field Maka musuh-musuh itu akan menyerang si Ushi ya guys ya Bukan si Arataki Ito Memprovoke dia Sama kayak elemental skillnya Si Ember dan si Ganyu guys ya Jadi musuh nyerang ke situ Dan elemental burstnya sendiri Maka itu akan berubah menjadi Raging Ony King ya Dia berubah Senjatanya berubah menjadi pentungan besar gitu Serangan itu akan berubah menjadi Geo Damage Bonus Ingat Berubah seperti Noel Dari Physical Damage Bonus Berubah menjadi Geo Damage Dengan mendapatkan sedikit peningkatkan Attack Speed ASPD Jadi ASPD nya naik ya guys ya Jadi seperti yang kita tahu Pengguna Claymore itu kekurangannya adalah Attack Speed yang rendah Meskipun Damagenya tinggi Oleh karena itu Di Yula Dia punya SOBP Senjata Iconic nya Dimana SOBP ini meningkatkan ASPD nya Atau Attack Speed nya dari si Yula Sehingga berjalan bersama Sedangkan kalau di itu Dia burst nya itu meningkatkan ASPD Dan Di Genshin Impact ini Peningkatan ASPD itu Langka ya guys ya Jarang Sehingga sangat bagus Bagi pengguna Claymore Selain itu Attack itu juga akan meningkat Berdasarkan Def nya Jadi ingat Ito ini yang dinaikin Defense nya guys ya Kenapa? Karena dengan meningkatkan Defense nya si Ito Semakin tinggi defense nya Ketika dia burst Maka Defense nya itu Akan dikonversi Menjadi Attack Sehingga attack nya pun Semakin sakit Mirip Noel ya guys ya Untuk memudahkan karakter Melancarkan Elemental Burst Stage Trial akan memberikan Elemental Orb tambahan Jadi ini Di Stake ini akan meningkatkan Elemental Orb Oke Ini jadi adalah Si Wuff Anjir Kita dibuka dengan Wih Style yang keren ya guys Ya Ratatnya Itu ya guys Ini dari desain GGWP Si guys ya Ini gila Keren banget Apa ya Kayak preman-preman Preman-preman Jepang Wih Besisir ya guys Si gagah guys Wih Sixpack ya guys ya Badannya Ini badannya agak dikecilin Ketika di beta Itu agak besar Otot-ototnya ya Tapi dikecilin Ketika dirilis ya guys ya Mirip Jiraya Karakteristiknya juga Mirip Jiraya Sang Selengean Ya guys ya Barbar Ini mungkin karakter Paling barbar Sampai saat ini Di Genshin Impact Ya guys ya Jadi kita coba Saja lihat Statnya Oke Ini dia Arataki itu Dipinjemin sama Mihoyo Level 80 HP nya 19.000 Attack nya Standar kecil Memang 1100 Tapi Defense nya Itu tinggi 1900 Dan ingat Defense ini Akan dikonversi Ke attack Ketika melakukan Burst ya guys ya Jadi ya Attack nya pasti tinggi Elemental skill nya Elemental master nya 105 Stamina maksimum nya 224 Untuk Crit rate nya Itu crit rate nya 71,5 Dan critical damage nya 172,4 Ini sudah golden ratio Banget Dimana Kalau di essence Ito itu yang naik Adalah critical rate Sedangkan critical damage Yang tinggi Didapatkan dari apa Dari pedang nya Si ito Energy charge nya 135 Kurang ya guys ya Karena setau saya Burst nya itu mahal Di 80 Energinya Tapi nanti mungkin Bisa dibantu sama guru Atau Ya Yang bisa nyari Partikel ya Geo damage nya Itu dapatnya dari Apa Goblet Itu 46,6 Untuk senjatanya sendiri Itu dia pasti Menggunakan Si redhorn Stone Treasure Redhorn Dimana itu Dia level 80 Base attack nya 475 Critical damage nya 80,4 Tinggi Banget 80,4 Ini Andai saja Pasif nya Itu tidak meningkatkan 28 Tidak meningkatkan Defense Ini Klamour bakal GG Dipakai oleh siapapun Kenapa Karena critical damage nya Itu setau saya Yang paling tinggi Dibanding Klamour Klamour pada umumnya Tapi Ya itulah ya Balancing nya dari Miho Ketika dia Substate nya itu Bagus Dimana itu critical damage Maka di pasifnya itu Sangat Sangat Itu Hanya untuk Itu Kenapa Karena pasifnya itu Gokadayu Otogi Banashi Namanya ribet Banget ya Miho Kalau buat ya Meningkatkan 28% Di R1 nya Damage Dan normal Dari normal Dan charge attack Akan meningkatkan Sebesar 40% Defense Meningkatkan 28% Defense Defense Damage Artinya bisa Bisa nambah Sampai 68% Di R1 Itu Tinggi Banget Bayangin Ketika Pasifnya Nyala Kita Ulti Wah Sakit Pasti Untuk Artifaknya Sendiri Dia Pasti Dapat HOD Sekarang Saya nyebutnya HOD Hust Of Opulent Dreams Dimana Ini memang Artifak Baru Khusus Ito Dan Goro Sama Kalau Nggak Salah Buat Noel Sangat Baik Dimana Dia Set 4 Set 2 Nambah Defense Defense Lagi Set 4 Bagiannya Karakter Yang Mengenakan Set Artifak Ini Akan Mendapatkan Efek Curiosity Dalam Kondisi Berikut Karakter Aktif Akan Mendapatkan Satu Lapis Setelah Serangan Jio Mengenai Musuh Kita Serangan Jio Dapat Satu Lapis Setiap 0,3 Detik Mendapatkan Satu Lapis Setiap 3 Detik Efek Curiosity Dapat Ditumpuk 24% Defense Dan Geo Damage Bonus Jadi Defense Dan Geo Damage Bonus Sakit Untuk Talentanya Ini Mungkin Sudah Semuanya Banyak Yang Tahu Dimana Ini Normal Attack Biasa 4 Serangan Dimana Di Serangan Kedua Dia Menambahkan Satu Stuck Untuk Super Strength 1 Stuck Di Serangan Ke 4 Nambah Lagi 1 Stuck Total 2 Stuck Di 1 Kali Combo Dan Ketika Dia Sudah Punya 5 Stuck Itu Bisa Dikonsumsi Sehingga Mengakibatkan Charge Attack Itu Semakin Sakit Ya Ini Dia Ada Durasi Super Relatif 60 Detik Terbasan Akhirnya Sekian 326 Di Level 8 Seperti Itu Jadi Intinya Kalau Main Si Siapa Ito Ini Kita Harus Ngumpulin Stuck Kita Sampai 5 Bagaimana Cara Kita Ngumpulin Stuck Itu Bisa Dari Normal Attack Setiap Serangan Kedua Dan Keempat Itu 1 Stuck 2 Udah Terus Terus Gimana Untuk Dapatkan 3 Stuck Itu Bisa Pakai Elemental Skill Atau Si UC Ini Dimana UC Ini Ketika Kita Memberikan Geo Damage Bonus Kita Ketika Lempar Si UC Ini Kemusuh Ngasih Damage Itu Kita Dapat Satu Lapis Lagi Stuck Tiga Sudah Terus Ketika UC Ini Di Medan Pertempuran Dipukul Sama Musuh Maka Kita Mendapatkan Stuck Satu Lagi Empat Ya Sudah Empat Stuck Dan Ketika UC Meninggalkan Field Maka Kita Juga Akan Dapat Stuck Jadi Untuk Mendapatkan 5 Stuck Itu Keluar UC Jepret UC Ngasih Damage Dipukul Ilang Kita Pukul Penuh 5 Stuck Itu Kita Bisa Konsumsi Dengan Cara Charge Attack Atau Kita Pakai Ultinya Dimana Ultinya Ini Adalah Royal Desain Behold Ito The Devil Damage Yang Diakibatkan Berubah Menjadi Geo Damage Meningkatkan Attack Speed Dan Meningkatkan Attack Itu Berdasarkan Defense Semakin Tinggi Defense Kita Semakin Tinggi Attack Kita Akan Memberikan Itu Satu Lat Super Strength Saat Serangan Tahap 1 Dan Tahap 3 Mengenai Musuh Jadi Kalau Kita Normal Attack Ketika Di Ulti Juga Bisa Memberikan Apa Stack Itu Tapi Dia Juga Mengurangi 20% Seluruh Elemental Resisten Dan Physical Resisten Itu Ingat Ketika Di Ulti Mode Ulti Maka Kita 20% Resisten Kita Berkurang Ya Guys Ya Dimanya Damage Yang Masuk Juga Lebih Besar Sehingga Paling Cocok Memang Si Gito Ini Disandingkan Sama Si Zongli Atau Karakter Carter Seed Macam Noel Di Level 8 Peningkatan Attack Nya Speed 10% Durasinya 11 Detik Konsumsi Energinya Lumayan 70 Agak Mahal Ya Lalu Untuk Asen Pertamanya Itu Arataki Ichiban Ini Apa Saat Melancarkan Arataki Kesagiri Secara Beruntun Itu Arataki Kesagiri Apaan Ya Cara Beruntun Itu Anunya Berarti Apa Kalau Gak Salah Charge Attack Setiap Terbasan Akan Meningkatkan Spoh Attack Nambah Attack Speed Dengan Cara Ini Dapat Meningkatkan Ketahanan Jadi Terhadap Intrupsi Jadi Gak Bisa Di Knockback Terus Itu Untuk Asen Kedua Meningkatkan Damage Arataki Sebesar Oh Nambahin Lagi Beras 35% Jadi Charge Attack Nambah Gitu Untuk Talentanya Dikadikasi 888 Untuk Ininya Talenta Pasifnya Itu Saat Anggota Parti Kita Cari Kayu Kita Dapat Bisa 25% Ya Tukang Kayu Sih Arataki Untuk Konstelasinya Ya Ada C6 Kalau Kalian Sultan Bisa Dapat C6 Kalau Enggak C1 Mungkin Bisa C1 Stay Well And Listen Up Setelah Melancarkan Royal Dess Setelah Melancarkan Ulti Arataki Itu Akan Dapatkan Dua Lapis Setelah Ulti Dia Langsung Dapat Dua Lapis Setelah Satu Detik Itu Akan Dapatkan Satu Lapis Setiap Oh Berarti Kalau Misalnya C1 Terbuka Kita Gak Perlu Lagi Pake Kombo Usi Lagi Karena Ketika Kita Ulti Jebret Itu Dalam Kurang Lebih Dua Ya Mungkin Satu Detik Satu Detik Satu Sat Tengah Detik Itu Ini Kita Sudah Penuh Stuck Kita Sudah Penuh Dan Kita Bisa Melakukan Charge Attack Gitu Terus Berulang Selama 11 Detik Ultinya Untuk C2 Setelah Melancarkan Ulti Cooldown Carakter Gio Di Dalam Party Oke Yang Ada Dalam Party Dan Memulihkan 6 RNG Dan Cara Ini Cooldown Dapat Berkurang Maksimum Hingga 4 Setengah Detik Dan Energi Dapat Pulih Maksimum Hingga 18 Energi Jadi Setiap Satu Ada Karakter Gio Memang Ito Ini Diciptakan Atau Mulai Kesini Mihoyo Mulai Menciptakan Kombo Meta Gio Supremasi Setelah Kita Ketemu Cryo Melt Pyro Dan Sebagainya Ini Gio Supremasi Semakin Banyak Kita Pakai Gio Maka Kita Bisa Melakukan Spam Terhadap Ultinya Dimana Itu Bisa Ngurangin Cooldown Ultinya 4,5 Detik Lumayan 4,5 Detik Coba Kita Hitung 4,5 Detik Ulti Durasinya 18 Detik 4,5 Berarti 14 Detik Sorry 13,5 Detik Durasinya 11 detik Artinya Kita Cukup Nunggu 2,5 Detik Untuk Kita Bisa Pakai Ultinya Lagi Kalau Energi Kita Penuh Jadi Kalau Pakai C2 Semuanya Berjalan Lancar Kita Pakai Meta 4 Gio Kita Hanya Perlu 2,5 Detik Saja Menunggu Ultinya Penuh Lagi Jadi Bisa Dispam 2,5 Detik Lumayan Sangat Cepat Ulti Cooldown Berkurang Nunggu 2,5 Detik Ulti 2,5 Detik Bisa Digunakan Untuk Mengisi Stuck Untuk C3 Nya Itu Ningkatin 3 Level Masatsunya Elemental Skill Usinya Oke C4 C4 Setelah Status Raging Onik King Didapatkan Dari Ulti Defend Dan Atk Seluruh Anggota Parti Di Sekitar Meningkat 20% Oke Jadi Ini Otomatis Ini Otomatis C4 GG Ketika Dia Ulti Maka Defense Dan Parti Meningkat 20% Artinya Si Ito Naik 20% Attack Naik Juga 20% Defend Yang Dimana Defend Ini Ketika Ulti Akan Dipindahkan Ke Attack Artinya Sama Saja Kalau Kita Buka C4 Maka Ketika Kita Ulti Kita Meningkatkan 40% Attack Dari Ulti Kita Bagus Worth it Sangat Worth it Kalau C1 Saya Rasa Tidak Terlalu Biasa Kita Bisa Dapatin Stuck Dari Mana C2 Lumayan Kalau Kita Menunggu 2 Setengah Detik C4 Worth it Kalau Kalian Sultan Mungkin Bisa Ngincar C4 C5 C6 Paling Tinggi Arataki Itu Persen Persen Meningkatkan 70% Critical Damage Gila Sinting Untuk Charge Attack Arataki Itu Selain Itu Saat Melancarkan Charge Attack Memiliki 5% Untuk Tidak Mengonsumsi Lapisan Wah Gila Di C6 Gila Worth it Jadi Pertama Ningkatkan 70% Critical Damage Otomatis Makin Sakit Kita Tahu Arataki Ito Ini Ketika Di Essence Itu Critical Rate Jadi Otomatis Dapetin 50% 60% Mudah Buat Si Ito Ditambah Lagi Critical Rate 70% Bisa 200 G6 GG 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 C6 Kalau Kalian Sultan Ambil C6 Oke Guys Jadi Kita Langsung Saja Itu Dia Arataki Itu Kita Wuuuh Ya Gila Kayak Gear Second Guys Gear Second Si Ini Oke Kita Mulai Saja Normatek Satu Dua Tiga Pukulnya Ditendang Klamor Tiga Gila Ya Lambat Tapi Bagaimana Pengguna Klamor Terus Kita Charge Attack Tanpa Nah Kalau Charge Attack Tanpa Stuck Atau Super Latif Super Strength Itu Cuma Putaran Gitu Dan Ya Stam Cuma Keluar Sedikit Ya Kalau Pakai Super Latif Super Strength Ada Stuck Beda Lagi Terus Kita Coba Elemental Skill Kalau Dipencet Dia Langsung Keluar Nah Ini Dia Adalah Ushi Banteng Banteng Jio Tapi Bukan Banteng Warna Merah Banteng Banteng Warna Buning Banteng Bukan Warna Merah Baik Hati Banteng Banteng Ketika Kita Langsung Ada Super Latif Super Strength Stuck Kita Dapat Dua Karena Kita Ngeluarin Ushi Dua Dua kali Dia Hilang Itu Ningkatin Stuck Kita Bentuknya Gambar Oni Lengkap Dan Yang Menarik Dari Arataki Itu Ketika Kita Ganti Karakter Stuck Tentap Kita Langsung Gas Gash Gash Mana Musuh Kita Kita Keluar Ini Nah Meledak Itu Sudah Nah Charge Attack Guys Charge Attack Saya Ushi Gash Ya Uduh Sabar Sabar Guys Sabar Guys Kita Sisi Dulu Ini Nah Dia Ini Memprovoke Guys Nah Dia Nyerang Situ Guys Wah Kok Nyerang Situ Cuk Hei Nyerang Situ Bang Oh Ini Sudah Taman Jauh Kita Charge Ya Satu Lalu Dulu Uduh Eh Jauh Taman 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 Tipuan Nihoyo Karena Elemental Hasilnya Selesai Taman Kecis Jadi Kompen Ini 圍 Kita Keluar Ini Kita Lanjut Normal Nambah Utap Penuh Utap Penuh Kita sakit guys sakit-sakit ampun deh sakit kalau dia stuck penuh ulti sakit ya sumpah 21.000 yaitu defense 1900 kalau 2000an aku buat 2000 defennya penuh sakit ya tinggiin defense guys tinggiin defense ya tinggi defense maka kalian makin tinggi intinya disitu oke guys itu tadi arataki itu play stylenya begitu ya guys ya jadi kita kasih dulu si elemental skill si usi kita apa namanya kita kumpulin staknya sampai 5 lalu kita gasken pakai ulti kita car sakit hasilnya guys jangan lupa dikasih shield karena ketika di ulti dia akan mengurangi resistant kita oke kita langsung saja kita pakai rencana saya mau pakai meta manusia salju guys ya karena saya sudah dapat 4 bintang 4 disitu tapi manusia saljunya hilang karena sudah hilang eventnya tapi nggak apa-apa kita tetap di tempat yang sama kita langsung gasken saja guys kita habiskan meta menghabiskan hadiah mihoyo pemenang game yang terbaik tahun 2021 Oke kita untuk Epic Tom info invocationnya kita pakai kita pilih redhorn ya guys ya semoga bisa dapat by the way untuk riwayatnya sendiri ini saya baru aja dapat nah Yula kemarin jadi ya baru PT nya baru PT nya itu baru sempat guys ya semoga kita bisa langsung dikasih di lima atau sepuluh ya guys ya tapi red off sih guys tapi ya dapat goro juga nggak apa-apa sih kita ambil 2077 kita ambil satu-satu guys ya eh semoga bi ah goro kayak nih barbara cuy ya Allah siapa yang butuh khusus terbar barbara cuy aduh ya kasih barbara guys ya Aduh mi red off kalau saya nggak berharap banyak sih bisa dapet tim si ito karena red off ya kalau dapet itu berarti saya menang red off kalau enggak ya buat nabung karena setelah ini isunya adalah di 2.4 itu riran ganyu dan siaw jujur kalau boleh milih saya pengen siaw kenapa karena saya belum punya DPS anemo kalau ganyu saya udah punya Yula udah kalau punya Ayaka skip ganyu ya pengen banget munoh munohnya si eh siawaduh nggak dapet guys ini guys kayaknya cuma dapet sih bahkan saya enggak ada dikasih goro kayaknya dapet barbara doang tegel enggak dapet banget nih ah dapet nih kayaknya guys goro pun nggak dikasih Aduh goro kah goro dong buset dikasih sacrificial bow malah pedangnya lumayanlah buat diona di R berapa di R2 atau R3 tuh lumayan enggak dikasih goro guys bener-bener enggak dikasih goro guys enggak dikasih jahat sekali mihoyo coba kita bisa tukar-tukar apa guys ya Oh belum bisa 17 hari lagi guys Oke deh kalau gitu guys ya kita tadi dikasih dapat apa saja pertama dapat Barbara suster kita ini yang sudah C4 guys gila mihoyo senang gila dikasih C4 ini kayaknya saya nih pengguna ini banget berarti ya hidro banget ya Barbara C4 singkyu C5 bayangin kalau singkyu masih kepake lah berguna ini berberapa apa-apaan untuk senjatanya ya lumayan kita bisa refine buka dulu ke R2 guys lumayan R2 oke guys jadi itu aja episode kita kali ini tentang Arataki itu ya guys ya kalau menurut saya kesimpulan saya Arataki itu adalah karakter yang bagus ketika bermainnya memang tricky ya guys ya dimana dia harus bermain sangat geocentris kalau saya bilang geosupermasinya itu sangat terlihat dia nggak bisa main elemental mastery dia nggak bisa main ML dan sebagainya dia betul-betul butuh shield Zhongli kalau kalian mau main Ito yang maksimum mungkin partinya yang cocok adalah Zhongli Albedo sama guru itu adalah part yang terbaik dimana empat jiho dimana itu akan memaksimalkan si Ito dan menurut saya Ito karakter yang kalau mau di dia beda dengan Yula guys ya kalau Yula itu kalian bisa mainkan cukup dengan Yula sama Diona aman tapi kalau itu untuk memberikan damage yang sangat stabil dengan ultinya dia perlu invest yang mahal ya guys ya kalian perlu invest di Albedo Goro dan juga Zhongli nomor satu yang di invest Zhongli guys oke jadi itu saja episode kita kali ini tentang Arataki itu karakter baru dari Genshin Impact yang sangat barbar guys ya sangat bagus kalau kalian perlu DPS dan memang sangat-sangat suka Jio jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya jangan lupa di like share dan subscribe channel ini have a nice day and ciao